akhirnya ke auto dribu ganjaran lagi ini kita lagi mencari maskover karena kayaknya ini mobil test drive kelihatan dari stiker-stikernya nah ini ya ini katanya cuman satu di Surabaya itu itu mobil yang pernah kita pakai kita sama anak istri coba kita masuk mampir ngomong mas Gopro hehehe Assalamualaikum mau main iya tadi waktu lewat auto 2000 genjaran kok kayaknya ada mobil yang warnanya kita mentereng gitu ini test drive ya wuah istimewa TSS kan ini bukan TSS jadi nggak bisa ngecek ano ya cruise control ya semuanya biasa GR support ya wuah kalau gitu kita nyoba ini mobil satu-satunya satu-satunya satu di Surabaya keliling makanya kan aku selalu berjanji beberapa kali aku mengingkari warnanya gokil sih saya minta maaf kalau misalkan kondisinya kurang rapi ya Iya kalau veloz putih sama ini bagus mana bagus mana bagus mana yuk kita ya ini GR support non-TSS jadi nggak ada stereo kamera bray mobil ini sudah tidak berplastik ya bau-bau habis dicemur warnanya yang unik ini tampilan luarnya bray ya dia pakai bodykit karena ini tipe GR terus banyak saya bersadar dia pakai GT karena seingat saya ada juga yang pakai Braxton ya kalau tampilannya saya kurang suka yang pakai bodykit saya lebih suka yang polos cuman fiturnya luar biasa Mas tolong Hazard Mas Hazard ya ini Hazard nya jadi dia sequential terus ada DRL DRL nya nyala terus ya nah ini persis kayak veloz kita coba buka mesin ini mesinnya kayak lebih padat ya daripada veloz ya penataannya dia iya betul lebih padat ya kalau veloz lebih panjang kap mesinnya kalau ini pas antara isi sama kap mesinnya sama rapet rapet Iya sama-sama nggak dicat juga gitu bray Oke maaf tak lepas ya Oke mantap ini yang tutun warna ini ada singleton juga ya ada ada yang singleton yang kebetulan yang tutun warnanya hitam dan ini kalau mau warnanya dibalik nggak bisa bray karena ini sudah dealer kayak gitu terus dari belakang semua tipe mirip ya Mas ya lampunya mirip cuman ini ada emblem GR Sport karena ini tipe air support dan pasti ada bodykit kalau GR Sport warnanya tipe G kan dia kan warnanya tutun silver and black silver and black kalau yang tipe G 1200 itu warna silver silver polos jadi setiap trim pasti beda ya tapi kalau dari interior sih beda itu sih Mas tombol AC ya copnya kenapa copnya kalau yang dipot yang turbo saya nggak salah ya yang turbo itu saya lupa fabric to fabric to cuman nggak ada material Oh jadi yang ada kulitnya cuman yang GR hmm gitu greg Coba kita buka bagasi wah bagasinya lumayan lapang ini ini nggak bisa diangkat di atas ya nggak bisa pindah atas dibawain bisa ini bisa dua Oh dua layer agak bawah bisa kalau yang di atas ini nggak ada ya penutupnya ini memang full size semua yang penting tahu aja oke masih didampingi Mas Gopur dengan berantakan Iya ya kalau mobil belajar lebih berantakan lagi ini lumayanlah gede ini apa itu tadi ya Oke bre kalau gitu kita lanjut nyetir bre jadi inget-inget taxi tapi beda kok bre taksi itu biru kalau ini itu kayak agak hijau-hijau gimana gitu turkis blue injek rem tombol versus Veloz tombol ACnya cuma beda layout ternyata layoutnya dia agak miring kalau yang Veloz dia lurus mencet kembang belakang laksonya aduh singleton kawan-kawan Hai ini juga auto ini simpel mas ini Oke apa-apa klaim oke enggak sebanyak fitur seperti Veloz QC50 oke berarti dia mirip-mirip sama Veloz manual juga ya betul-betul simpel sih aku ini loh ketaran ini terjadi ketaran ini khasnya tiga silinder aku ini kan bensinnya mungkin belum dipanasnya tapi rasanya kemarin waktu harusnya enggak enggak seberapa ya ini kilometer di trip ya Odor wih 15.000 loh banyak juga untuk ukuran mobil yang belum setahun ya keliling bisa Iya keliling iya wis ini an jadi untuk atasnya ini ada penutup kaca ini juga ada cuman nggak pakai lampu dia ya beda sama Veloz Veloz ada lampunya terus ini ya ini ada tisu-tisu terus ininya dilapis ada kameranya nggak ada dong wey mantap joknya persis Veloz ya kombinasi antara fabric sama kulit terus Oke kita ganti kamera POV dulu ya Oke kita sekarang sudah POV driving ya kamera POV Hai ini kita langsung pasang flashdisk dan nyambung kita setting-setting dulu oh iya ini belum teleskopik ya cuma tilt ya beda sama Avanza eh beda sama Veloz dan Avanza posisi duduk untuk ukuran tinggi saya 170-an cukup kurang seat adjusternya dia Oh iya ada seat adjuster sayangnya kita nggak bisa nyoba TSS karena ini bukan fitur ini bukan yang tipe TSS jadi nggak ada opo jenisnya adaptive cruise control pre-collision system nggak ada ya fiturnya fiturnya Veloz bisa ya yang dipakai cuman ketambahan dinamikal dari cruise control eh adaptif seri adaptif ya itu yang paling menarik kan adaptifnya itu ini orang-orang udah pada pulang ya kong-kong komis cepet ya enak ya kalau ada kameranya aku paling nanti buat video ini gua nanti ini Foxy masuk karena memang dapet PPNBM mbak oh iya udah getar eh mas ini setirnya memang gini dah aput coba ini bani gembos rasanya mas maksudnya kurang-kurang angin tapi nggak mau gas kita atur atur spion oke kita hajar oh biasanya aku aku buku tanggal segini bahwa ngeri aku biasanya tanggal segini sudah empat sampai mobile ya masih kan dia akan otomatis RPM di atas 1800 langsung turbonnya ya komer tambah power ini oh iya ini gas di jalan lurus ya iya 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 power normal power enak kan masuk sampai nyetir sampai segala ikut SPK sudah berapa Mas Ghafur? SPK masih 2 bulan ini enggak tahu ini kok tumben saya biasanya saya tanggal sekian ini saya sudah pegang SPK 4 minimal tahu ini bulan iya Mas Yoh kenapa? pasar enggak bisa ditebak betul ya untuk sementara impresinya nah ini yang ditunggu-tunggu netizen nih bagaimana saat narik suaranya galak banget larinya juga galak enggak tahu ada suara kayak ada suara ngeng gitu tapi ngengnya lari ya untuk ukuran 1000 turbo luar biasa cuman tetap ya kalau saat berhenti dia terjadi ketaran sedikit ketaran vibrasi kayak ada tapi enggak lebih parah dari Sigra 1000 karena mungkin karena peradamannya lebih bagus harganya kan juga menyesuaikan akhirnya meskipun 3 silinder loh ya karena turbonnya ada di luas mungkin karena pengaruh 3 silinder ya tapi oke kok suara enggak ini dibanding kayak Veloz 1500 Avanza 1500 beda karena dia 4 silinder 1500 kalau ini kan 1000 cc turbo 3 silinder Yaris dulu yang GR Yaris itu kan juga ada geternya ya 3 silinder juga dia kan emang CC nya kan beda 1600 gede ini ini dari mana tadi mari ngajar langsung cus iya yes temen langgan di Kelambito demi ini lihat ini aku tadi ngomong ke manajemen lupa kalau ada jabang lain mau megang tahan dulu tahan dulu aku mau minum yes pantesan pas lewat kenjaran ada mobil biru-biru ini ada stikernya wah ngilamat ini pasti mobil dash drive susah mas pinjem ini susah ya susah karena yang pakai muter ya karena 1 unit di sesuara bahaya dan untung dengan meskipun dipakai orang banyak mobil ini lumayan enggak yang parah karena kan banyak orang banyak cabang bener 15 ribu untuk ukuran belum setahun itu jarak tempoh yang banyak betul mobilitasnya tinggi mobilitas tinggi kerja terus ini ini mobil bener-bener compact ya mas bener-bener terasa mobil pendek 5 penumpang bodinya itu ini dilihat dari sisi kanan-kiri itu rasanya legoh banget kita mau nuka-nuka kanan-kiri gitu sat-sat-sat but-but gitu yang kita lihat itu kelihatan semua itu depan kelihatan banget belakang bisa kelihatan kayak compact ini kalau anak-anak ABG seneng ini megang beginian selain Akiah Yaris sebenarnya ini mobil-mobil yang additional bayar oke mobil kedua karena jujur mobil ini memang harganya enggak murah dan mungkin orang yang rezekinya lebih yang mungkin yang pertama sudah punya Innova atau mungkin mobil lain kita bikin mobil kecil yang buat happy ya ini ya pengen akselerasinya nyoba gahar ya dirasa sih mungkin mobil ini di kelasnya bener gak kita coba Radis Putar Radis Putar tanpa saya melebar apakah dapet Bismillahirrahmanirrahim Joss langsung wih iya maksudnya pendek juga ya padahal batinya besar loh ini berapa 17 inci ya 17 inci nah ini jalannya jelek hajar boleh cari mask over gitu ya ya memang harganya tidak murah ya untuk ukuran mobil 5 penumpang tapi jadinya mobil ini enggak mobil pasaran kita pakai gitu misalkan di jalan di mal gitu kayak punya lebih punya prestis mobil terlaris nomor 2 di Jepang oh iya CDM ya ini ya iya cuma beda bentuk spion kayak eh naik bodinya sama plek aku suka mobil ini suka cuman harganya memang kalau saya rezekinya lebih kan sudah punya mungkin punya mobil yang 7 seater saya mungkin nambah mobil ini jadi kalau mas govur disuruh pilih ini atau veloz tergantung mobil pertamanya apa dulu ya berhubung mobil saya yang pertama mobil kecil berarti nambah yang kedua ya harapannya mobil yang besar mungkin ada rejek dia 4 tahun 5 tahun lagi ya mobil besar setengah tahun aja mungkin udah ada rezeki amin semoga moga spionnya ini spionnya mirip mobilnya apa ya ini sama punya Avanza sama Avanza sama Avanza sama ini udah hijau kiri kiri iya kiri pakai power rasanya kudum layu mobilnya coba coba sepuluh marisad pam sungkan ya wajar eh kudum mabur ini mana ini ada pada resipnya juga oh iya ada pada resipnya juga yang tipe GR itu semuanya metik kan ada tipe G GR sama GR TSS pokoknya tipe GR semua metik kalau dibawahnya itu ada manual mobilnya compact sekali bahaya loh mas kalau istri ngomong enak itu kode mas terus terang sesuai kata mas gaufur kalau sudah mobil 7 penumpang itu paling enak ngambil mobil 5 penumpang kalau punya 5 penumpang enaknya 7 penumpang artinya kita bisa ganti kebutuhannya mau kemana keluarga besar ya gak mungkin pakai mobil ini iya kalau aku jatuh kalau aku punya mobil ini enak kekerajaan emang enak ya mas iya selain aku sih emang tadi aku enggak jatuh karena aku enggak berdiri empuk ya empuk saking empuknya sampai dia itu manggut-manggut terus ini itu karakternya mirip sama expander yang lama empuk joknya empuk pairnya empuk sampai kita bisa manggut-manggut nah berarti ini pilihannya ke Toyota lagi waduh ini ini jatuh ya jatuh ya jatuh ya jatuh ya jatuh mas gofuri bisa saja ini saya pakai normal ini caranya enggak enak echo ya mas ya pilihannya cuma power atau enggak ya saya power itu kayak kudu Melayu suaranya emang terlalu anu mas anu ya besar ya kan suara keras tekan power ya kayak ada ini mobil-mobil racing gitu loh mas ini 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 oke juga lari loh mas coba pakai mode manual ya mas oh iya manual ya kita geser kanan pedal safe nya ya tapi kurang panjang mas apanya mas jalan iya gak apa-apa ini kalau kita pakai mode manual kita nahan di tiga dia akan main di tiga terus tidak pindah-pindah tapi kalau pakai D kita mainkan pedal safe bisa tapi dia akan pindah-pindah sendiri juga jadi kalau mau nahan di manual ya kita pindah ke manual loh pindah juga ke dua dia aku pikir gak bisa pindah turun turun dia coba aku gak nambah dia bisa nambah sendiri gak gak nambah ya kita harus tambah manual coba nambah terus nyampe depan tak lambatin saya gak nurunin apakah bisa turun sendiri kalau bisa memang berarti dia pinter gak boleh sampai kita kelebihan gigi ini dari 4 iya nurunin sendiri ya tuh langsung satu artinya kita gak sampai kehilangan power nah kita kalau gak ngoper ya nahan terus ya ini cocoknya buat naik atau turun ke pegunungan cangar tapi kayaknya susah bawa mobil ini ke cangar susah mas mobilnya aja ini susah dipinjam susah dipinjam gantian terus ya pastinya aja solusi terbaik itu mas goffur ya mas goffur langsung mendapatkan angin segar angin segar mobil yang tipe G biasa ayo sudah diagendakan nanti kita kasih yang terbaik sudah terbaik biasanya ngomong terbaik terbaik temen kalau mas goffur ini beneran gak tipu-tipu mas goffur di komparasi sama barang sebelah katanya dihitung-hitung loh kok meskipun DP sama dengan OTR sama kok bedanya selisinya jauh ya iya ada jurusnya iya iya bener-bener jadi mas goffur ini kalau hitung-hitungan misalkan kita ngambil leasing itu luar biasa mas goffur hampir hampir tidak mendapatkan apa-apa saya ya pikir saya kan ya sudahlah kan dirimu bantu saya ya saya sama-sama bantu siap mantap pokoknya buat beri permen aja iya iya bener permen premium jadi gini mas goffur kalau kita beli konten terus itu selain duitnya cepat itu juga bahaya disidak sama ini apa pajak kalau kita kredit justru kita agak aman paling dihujat netizen aja wow riba-riba gitu ya riba atau enggak itu terserah yang inilah ya gak masalah bagi saya yang penting mampu gak mau beli gak kalau mau beli silahkan kalau gak mau ya gak apa-apa kalau saya sih yang penting disesuaikan sesuaikan kalau usah memaksakan diri saya dirinya tidak pernah maksa customer untuk beli ya bener kalau mau beli ya monggo kalau gak beli pun gak ada masalah ini loh mas goffur yang saya suka jadi kita surprise tiba-tiba beli aja loh iya mas silahkan gak beli ya gak ditanya gak dikejar-kejar paling ditanya bagaimana kabarnya sudah makan atau belum wah ini saya jawab atas sudah jauh-jauh ternyata orangnya hilang tanpa kabar wah gak sakit hati lah ya ya cuman ya gak ada masalah saya cuman ya cuma kurang dikasih kabar iya kepastian iya oh mas saya gak jadi oh ya sudah nah apa-apa iya ada lagi yang ada janjian oke sudah dateng sudah oke minta 1-2 hari ini nomor saya di-block bingung saya tapi gak ada masalah roky itu kita coba kecurutannya ya mas ya oke nah ini masih mending oh sama ya sama punya yang mana sama punya veloz tapi kayaknya lebih nyebar lebih nyebar ini ya iya mas yang veloz kan cos cos ya avanza kemarin cos ya kalau ini nyebar ya mas kepingin beneran mas kepingin mas gopur ini malas aku sangat kepingin ya buat aku pribadi nah mas menangan le buat aku pribadi mas sebagai laki-laki itu gengsinya itu tergores kalau istri sudah bilang buat aku pribadi kalau aku kan di kalangan aku ngerasa aku masih belum mampu menjadikan ayo istriku masih belum mampu saya ngomong sejur apa ada aja mas cetek cetek karena istriku gurung iso nyetir dirimu kan instruktur kalau istrinya bilang itu kode mantap sekali apa ini dibawa pulang dulu waduh besok kerja kaliannya butuh malah kepingin kalau dibalikin apa ini mas ini test drive ini masalah ambil barunya aja nanti kalau ambil secondnya lebih mahal secondnya ini jarang banget yuk marketplace ada pun tapi gak banyak mas ada pun ya tapi gak banyak iya gak tau masih pada seneng pake apa gimana kalau veloz ada cuma harganya malah kayak beli baru iya ininya sih kalau saya sih beli second kredit ini edukasi ya ini sih pengalaman saya ya semoga saya tidak salah kalau beli second setahu saya kalau kredit itu sayang kenapa cukup disayangkan karena kalau misalkan diitung-itung ketemunya nanti seperti mobil baru kalau ini pengalaman saya saya tidak menjatuhkan tapi sih terserah lagi kepada customer soalnya beberapa customer sih bilang kalau misalkan beli second kredit itu gitu tadi sih diitung-itung sama kayak beli baru akhirnya dengan tahun yang agak beda akhirnya kan tahunnya lebih sedikit tua eh sedikit ambil baru misalkan yang mau beli saya kan tak tertawa kan kalau beli baru sama mas Gofur nambah SPK saya tetap menjaga after sales wah ya mantep saya akui jadi untuk after salesnya mas Gofur itu gak ada tandingan lah sejauh ini saya tetap berusaha menjaga menjaga intat sama seluruh customer saya gas gas aja udah gasnya udah enak aku tinggal ke arah mulia sehari kok cepet dengerin kok cepet dengerin terus aja cek rugi ya kamu aduh suwe soalnya aku kan aku pingin apa itu namanya pinggir pinggir